Hai warga YouTube selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi dari kanal balijani kanal yang kali ini siap berbagi info tentang sisi lain Bali yang tentu saja unik dan menarik selamat menikmati seperti kita ketahui bersama pandemi COVID-19 yang sudah dua tahun melanda dunia telah menimbulkan dampak buruk yang begitu dahsyat bukan saja karena telah merenggut begitu banyak korban jiwa tetapi juga membuat amruk perekonomian hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia Bali yang sangat bergantung pada industri pariwisata saat ini masih megap-megap hotel villa restoran dan sektor lain-lain yang berkaitan dengan pariwisata sudah lama mati suri para karyawan yang dirumahkan berupaya mempertahankan hidup dengan caranya masing-masing ada yang kembali menekuni pertanian ada yang jualan sayur di pasar pun tidak sedikit yang mengambil pekerjaan serabutan agar ada pemasukan untuk dapat menyambung nyawa saya sudah sempat mengamati semua itu dari dekat dan sekarang saya ingin anda tahu mengenai keadaan sebuah fasilitas masak komodasi yang ada di pantai gangga tabanan Bali sungguh sangat menyedihkan itulah kesan saya atas villa ini ketika satpam yang sedang mendapat giliran jaga sore ini berkenan mengajak saya berkeliling mengamati keadaan kolam renang yang dulu berair biru bening kini tak lebih berharga dari comberan arena terbuka tempat mementaskan kesenian seperti cak menyisahkan pemandangan seolah-olah itu peninggalan berbuka kalah pantai pun terkesan senyap kendati ombak terus berdebur selamat menikmati seperti dapat anda lihat sendiri tempat peristirahatan ini bergeming dalam sungai hanya suara omak dan kicau burung yang benominasi keadaan seiring dengan makin ribunnya pepohonan di sekitarnya bagian-bagian tertentu dari pilar tampak mulai rapuh dan memberi kesan seram tak ubahnya rumah hantu menurut satpam tempat peristirahatan yang terdiri dari 20-an villa ini sangat diminati oleh para tamu dari Jepang dan Amerika tarifnya per malam berkisar antara 150-250 dolar Amerika Serikat tetapi sejak pandemi COVID-19 merebak tidak ada lagi yang datang untuk menyewapilah kini dua tahun sudah berlalu dapatkah dibayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung oleh pemiliknya jika keadaan tidak kunjung membaik kebangkrutan total tentu tidak dapat dihindari sungguh bikin hati miris saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah diturunkan ke level 3 semoga levelnya terus turun dalam waktu dekat sehingga masyarakat bisa bernapas lega lagi dan roda perkonomian juga bergulir kembali dengan normal bagaimanapun kita memang harus berpikir positif ibarat roda yang berputar ada kalanya kita berada di bawah dan ada saatnya pula berada di atas kita harus tetap yakin bahwa suatu saat nanti kita akan kembali berada di atas selamat menikmati terima kasih telah menonton video ini bagi anda yang baru pertama kali mampir ke kanal ini silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya agar anda tidak ketinggalan update dari kanal balijani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati